Hai semuanya segeng rawo ketemu lagi bersama Bali Omah TV Hai teman-teman apakah kalian sudah tahu kalau puncak Candi Borobudur di lantai 9 dan 10 ditutup untuk segala kegiatan penutupan ini sebenarnya sebagai akibat dari aksi-aksi tidak terpuji para pengunjung kawasan Candi Borobudur ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kelestarian Candi tersebut dari kerusakan yang lebih parah nah bagaimana informasi selanjutnya semangat terus video ini ya sebelum kita mulai videonya seperti biasa nih teman-teman jangan lupa untuk terus dukung kami ya Jangan ya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya cari juga video ini sama social media kalian agar kita bisa berbagi video seru ini sama orang Yogyakarta dan sekitarnya menjadi destinasi paling ramai di Pulau Jawa banyak wisatawan yang datang kesana setiap harinya untuk berlibur melepas penat salah satu tempat wisata paling populer adalah Candi Borobudur meskipun tidak termasuk dalam kawasan Yogyakarta Candi yang berada di Magelang ini selalu jadi incaran wisatawan namun kabar kurang baik datang dari Candi Buddha terbesar ini pasalnya mulai 13 Februari 2020 pengunjung tak boleh lagi naik hingga ke puncaknya lokasi setepak paling besar berada Balai konservasi Borobudur memutuskan untuk menutup bagian puncak Candi Borobudur pembatasan ini berlaku untuk sema jenis kunjungan mulai dari yang bersifat umum hingga paket melihat Sunrise dan Sunset hal ini dikarenakan banyak perilaku pengunjung yang seenaknya saat berada di lantai 9 dan 10 sehingga timbul kerusakan hingga 30 persen banyaknya wisatawan yang melanggar peraturan ini seperti memanjat dan menduduki setupa membuat bagian lapik setupa menjadi tergerus selain bagian setupa tangga-tangganya juga mengalami kerusakan hingga 40 persen tingkat keausian pun bermacam-macam mulai dari 2 sampai 4 cm wisatawan masih diperbolehkan datang ke Candi Borobudur tetapi hanya boleh sampai ke lantai 8 saja namun kalau terdapat kegiatan yang masih berhubungan dengan ritual keagamaan dan tamu negara bagian yang dibatasi akan dibuka secara khusus selama pembatasan ini balai konservasi Borobudur akan mengevaluasi dan memonitoring berapa hal mulai dari keterawatan batu kestabilan struktur Candi dampak kunjungan dan lajur kerusakan pada struktur stupa induk penutupan bagian puncak Candi yang berada di Magelang Jawa Tengah ini masih belum ditentukan mengingat proses evaluasi dan monitoring yang tentu saja tak bisa diprediksi sewaktu-waktu balai konservasi Borobudur berharap peristiwa ini bisa memberikan pelajaran bagi semua pengunjung untuk ikut serta menjaga dan melestarikan Candi Borobudur dengan begitu warisan dunia ini bisa terwariskan ke generasi-generasi berikutnya nah kalau kamu liburan kemana pun termasuk ke Candi Borobudur jangan sampai merusak sarana dan perasaanannya ya kalau bukan kita menjaga perilaku kita sendiri lalu siapa lagi jangan lupa share video ini ya yaa